Kasat Lantas Pores Bangka Ibtu Endi Putrawansyah mengatakan, selama kegiatan pawai dan karnaval yang digelar pada hari Senin 19 Agustus dan Selasa 20 Agustus 2024, pihaknya mengoptimalkan pengaturan arus selalu lintas. Dengan harapan seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk dapat memaklumi kondisi tersebut, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin tahunan itu. Pengalihan arus akan dimulai dari Simpang Gedung Juang, diarahkan ke Lubuk Kelik, menuju Lampu Merah Desa Airuai Lampu Merah BTN. Lampu Merah Simpang Telkom menuju pasar dan bisa menuju ke arah Belinyu dan sekitarnya. Sebaliknya, dari arah Sungai Liat menuju kota Pangkal Pinang, atau dari Jalan Belinyu menuju kota Pangkal Pinang, arus akan dialihkan ke Jalan Es Parman, Maria Goreti, Simpang Batako menuju ke Stasiun 12, dan masuk ke Jalan Sudirman menuju kota Pangkal Pinang. Sebenarnya kami dari Satantas bekerjasama dengan Jumat Berhubungan, dengan Satpo BP, melaksanakan kegiatan rekaya salam lintas. Rekaya salam lintas sendiri untuk arus dari Pangkal Pinang menuju Sungai Liat Berinyu, itu aranya kami alihkan ke Jalan Amat Yani. Sebaliknya, dari arah Sungai Liat Pangkal Pinang, arus kami alihkan dari Mario Goreti, Stasiun 12, dan bisa masuk ke Jalan Jiner Sudirman. Pengalihan arus dengan penutupan maksimal dilakukan, dalam upaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti laka lantas. Sehingga dengan pelaksanaannya, masyarakat yang menyaksikan, serta peserta yang mengikuti kegiatan, benar-benar fokus selama kegiatan berlangsung. Untuk pelaksanaan kegiatan pawai dan karnaval, akan menempuh rute mulai dari Taman Sari, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Simpang Kejaksaan Sungai Liat, dan berakhir di Jalan Pemuda. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!